Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah Lama kemudian pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka Hamba yang menerima lima talenta datang dan membawa laba lima talenta Ia berkata, Tuhan lima talenta Tuhan percayakan kepadaku Lihat aku telah beroleh laba lima talenta Maka kata Tuhannya kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu hamba yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta katanya Tuhan, Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepadaku Lihat aku telah mendapat laba dua talenta Maka kata Tuhan itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu hamba yang baik dan setia Karena engkau telah setia memimpul tanggung jawab dalam perkara kecil Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan Kini datang juga hamba yang menerima satu talenta dan berkata Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam Yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah Ini terimalah milik Tuhan Maka Tuhannya menjawab Hai engkau hamba yang jahat dan malas Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur Dan memungut di tempat aku tidak menanam Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak punya apapun yang ada padanya akan diambil Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan Yang paling gelap Disanalah akan ada ratak Dan kertak gigi Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Untuk kita renungkan Allah menganugerahkan kehidupan kepada manusia dengan keunikan dan ciri khasnya masing-masing Dalam keunikan itu setiap orang diberi kesempatan untuk mengembangkan talenta sekecil apapun Sebagai seorang beriman setiap waktu dan kesempatan adalah anugerah yang harus diisi dengan baik Dengan sikap ini kita dimungkinkan untuk mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita Mengasihi Tuhan berarti pula mengikuti kehendaknya dalam hidup keseharian Karenanya hidup beriman menyata dalam sikap menghargai hidup dan anugerah di dalamnya dengan penuh tanggung jawab Beriman berarti pula bertanggung jawab atas kehidupan Pada akhirnya setiap kita mesti mempertanggung jawabkan hidup yang telah kita terima Demikian renungan pagi ini kita lanjutkan dengan doa Selamat pagi ya Bapak, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaanmu Dari istirahat malam hingga pada pagi hari ini Terima kasih juga atas hari baru yang telah kau berikan kepada kami Sehingga kami dapat menulai aktivitas kami kembali Bapak secara khusus kami ingin berdoa untuk kelas 7, 8, dan 9 yang masih melaksanakan UHT Kami mohon agar mereka dapat mengerjakan soal-soal dengan baik Dan perangkat yang digunakan berjalan dengan lancar tidak kurang suatu apapun Demikian Bapak doa kami yang kami sampaikan kepadamu pada pagi ini Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Santo Franciscus Asisi dan Ibu Magdalena Demi Doakanlah kami Santa Maria Mediatrix Doakanlah kami Amin Dalam nama Bapak dan Putera dan Rok Kudus Amin 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 Terima kasih telah menonton!